Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ega Pramayuda Saya disini akan membahas tentang Footprinting Footprinting adalah sebuah Kegiatan atau seni mencari informasi Atau mengumpulkan informasi Dari sebuah target Saya disini ada dua targetnya Yang pertama drivepress.org Dan yang kedua adalah Stackoverflow.com Drivepress ini tempat untuk mengodoh film Sedangkan Stackoverflow ini adalah sebuah Forum web Bagi para programmer IT Nah disini saya akan Menggunakan Tiga buah tools, yang pertama who is Yang kedua dimitri Yang ketiga adalah TCP Threshold Who is yang pertama Who is itu digunakan untuk mengumpulkan informasi Dari target Berdasarkan IP address Atau domainnya Oke misalnya who is Div Nah Langsung disini Muncul ya Beberapa informasi umumnya gitu Kayak nama domain Who is servernya apa Kapan terakhir di update Kapan dibuat Dan juga kapan expire Dari domain tersebut Dan disini juga ada kontak email Dan who is ini juga memiliki beberapa command option Bisa dilihat disini Saya akan menggunakan beberapa command option tersebut Untuk disini Who is Nah 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 disini untuk who is Beberapa command option itu Tidak bisa menggunakan Nama domain Tapi IP Addressnya Kita coba ping Nah Nah disini kita dapat IPnya Clear dulu Nah disini nama domain tadi Kita ganti sama IPnya Nah Min A itu adalah Command option Digunakan untuk menampilkan Mirror database Dari domain tersebut Ya disini dia akan menampilkan Mirror database Nah disini Ada tulisannya Query Was served by RIP database Seperti ini Menggunakan database RIP ya Clear Dan juga ini ada Beberapa informasi lainnya Mengenai database Oke Nah dia ada pula Yaitu RLD Dimana Command tersebut Digunakan untuk Mencari alamat Eh mencari informasi Mengenai IP berikut Dan juga Mematikan pencarian Dekorsif untuk Informasi kontak Menemukan Kecocokan Satu tingkat Yang kurang spesifik Serta Mengembalikan Objek Delegasi Dari DNS nya Kita jalankan aja Langsung Nah bisa dilihat Disini Gak ada kontak Sama sekali Email nya juga Gak ada gitu ya Coba kita Menggunakan Comment yang lain Yaitu C A minus C Dimana Yang C ini Digunakan untuk Menemukan Kecocokan Terkecil Yang berisi Atribut MNT Strip IRT Gitu Tukar langsung Bisa mungkin Kayak gini ya MNT Kayak gini Ini ada juga MNT ya Kemudian Sini kita coba Menggunakan Who is pada Web Domain kedua Yaitu Star Over Flow Com Nah Muncul Dan Lebih spesifik Kayaknya Semakin Besar Websitenya Itu Semakin Spesifik Juga Informasi Baca Yang Didapat Semakin Banyak Juga Ini Didapat Informasi Sama Seperti Tadi Nama Domain ID Tapi Ini Lebih Lengkap Kemudian Coba Kita Klik Coba Kita Pakai Menggunakan Masih Sama Juga Gak Bisa Kita Coba Cari Kita Ping Ya Ping Oke Kita Dapat IP Kita Copy Clear Kemudian Kita Pasti Nah Kayaknya Disamni Menggunakan Arif Database Juga Dan Disini Informasinya Mengenai IP Address Tersebut Tersebut Rootnya Apa Gitu Kemudian Kita Pakai Juga Sama Juga Tadi Dia Juga Menampilkan Email Contak Person Informasinya Lebih Sedikit Juga Mengembalikan DNS Juga Lalu C Coba Clear Lagi Menggunakan C Oh Oh Ya Ini Dia Mnt Atribut Clear Lanjutnya Kita Menggunakan Tools Kedua Dimitri Dimana Dimitri Ini Sama 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 Tapi Lebih Powerful Dan Lengkap Maksud Bagaimana Langsung Dicontohkan Coba Kita Menggunakan Dimitri Menggunakan Salah Satu Sebentar Ini Beberapa Comment Option Ini Merupakan Information Gathering Tools Tools Untuk Mengumpul Informasi Disini Beberapa Comment Option Kita Coba Menggunakan Domain Web Yang Pertama Ini Maksud Powerful Gini Dia Tanpa Menggunakan Harus Menggunakan IP Dengan Nama Domain Jadi Bisa Mendapatkan Informasi Dari Domain Tersebut Yang Dimana N Adalah Informasi Dari Netcraft Information Dari Domain Tersebut Nomain Tadi Ini Cuma Menampilkan Host Sama Host Name Kayaknya Difilter Gitu Kemudian Kita Coba Clear Lagi Kemudian Kita Menggunakan IW IW SE IW SE Ini Merupakan Gabungan Empat Comment Dimana IA Akan Mencari Who Is Who Is Dari Alamat Domain Berikut Dia Mencari Host Dan Mencari Subdomain Dan Mencari Alamat Email Disini Disini Akses Public Internet Who Is Information Ini Ada Kemudian Disini Ini Ada Kontak Email Dan Disini Disini Subdomain Juga Kayak Gitu Kemudian Kita Coba Clear Kemudian Kita Coba Menggunakan Apa Lagi Namanya Itu PFB PFB Mino 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 Coba Kita Bukan Dari 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 Disini Akan Menampilkan Informasi Sekaligus Memindai Port TGP Menampilkan Output Berupa Laporan Yang akan Difilter Kemudian Membaca Banner Dan Mencari Mascan Port Lalu Disimpor Pada File TXT Drive Ini Yang Kita Buat Ini Nah Dimulai Mascan Port Kemudian Writing Out To Drive TXT Kita Tunggu Aja Nah Coba Kita Lihat Di Home Kita Buat Namanya Tadi Drive Ah Ini Dia Drive Nah Ini Isinya Dia Berisi Mengenai Informasi Tadi Kemudian Disimpan Dalam File Ini Coba Clear Lagi Clear Nah Disini Kita Menggunakan Seluruh Sampai Bisa Dikatakan Seluruh Comment Hampir Semua Comment Win Sepo Kemudian Disini Kita Buat Aja Namanya Coba Disini Draft 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 TXT Nah Karena Dia Semuanya Berarti Disini Akan Mencari Alaman IP Nama Domain Dari Host Kemudian Informasi Netcraft Pada Host Mencari Mencari Subdomain Mencari Alamat Email Menscan TCP Port Pada Host Dan Semua Informasi Tadi Disimpan Pada Drive To .txt Win Sepo Win Insc Insc Dapat Informasinya Informasi Who is Kemudian Email Kemudian Terima kasih Banyak Lagi Hampir Semuanya Yang Host Kemudian Disimpan Drive To A Di Sebelah Berarti Nah Sama Ya Drive Oke Kita Coba Clear Kita Menggunakan Pada Domain Kedua Kita Lagi Domain Kedua Stack Member Flow Dot Sama Dia Tadi N Itu Untuk Nampilkan Informasi Net Drive Kayak Dia Sedikit Ya Kayak Dapat Ya Coba Kita Clear Terima Oh Disini Dia Dapat Dia Subdraman Yang Lebih Banyak Juga Ini Ada Information Dari W Berarti Informasi Dari Who Is Tadi Oke Lanjut Kita Ketua Raja Selanjutnya BDF Oh Kita Buat Disini Stack 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 Overflow Dotcom Sama Ketadi Ngescan Port Nya Juga Menyimpan Pada File Stack Sesuai Nama File Yang Kita Buat Nama Nama Ketani 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 Nah, coba kita tengok di home Stick, stick, stick Oh, ini ada satu stick Oh, salah, salah Ini dia Informasi dimasukkan ya Coba kita Clear lagi Kita coba Winsepo Stack over Flow.com Stack 2 Dia dapat Fork-forknya juga ada, kemudian di-scan, ini emailnya, ini host, kemudian Ini informasi who is-nya Selamat menikmati 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 Hai ini kita gabungin Oh iya Hai sama aja sih Hai Oke bela segitu saja yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh